KONSEP LITERASI Kepada anak-anak, kepada masyarakat Bacalah buku sebelum kita sudah tidak bisa membaca buku lagi Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman Jangan sampai sudah niat baiknya itu punah ataupun pudar Pegiat-pegiat literasi ini sebenarnya seperti kalau dibilang di jalan sunyi lah Karena mereka bergerak sendiri Ini butuh kolaborasi, butuh lingkaran yang mendukung itu semua Kalau kita bergerak semuanya, insya Allah itu akan lebih cepat Untuk Indonesia akan lebih baik PEMBICARA 3 Kepada yang bergerak PEMBICARA 3 Kepada yang bergerak PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Biasa Rencananya kita mau ke R.Petra Di R.Petra Cibubur Berseri Ini kira-kira kita bawa berapa buku ya? Banyak nih Soalnya anak-anak yang nunggu disana ini sudah 20 lebih anak lah kira-kira Kita bawa yang gambarnya itu bagus-bagus ilustrasinya kan Jadi selain gelar buku, kita nanti mau bikin kreativitas juga Kalau nggak salah ibu-ibunya datang juga ya? Nanti ibu-ibu iya, kan ngantar anak-anak PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 DDIT Waktu kecil saya masuk ke salah satu perpustakaan di kota Madiah Terus saya waktu itu pake sendal pakai celana pendek terus mau masuk, nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin masuk ke dalam, terus akhirnya ya saya di luar, dari luar tuh ngintip lewat jendela ya ngeliat aktivitas orang-orang yang memilih buku dan membaca gitu, jadi saya hanya menikmati buku itu dari luar gitu, nah dari situ saya berpikir udah dewasa, pengen banget bikin taman baca tuh yang nggak kaku gitu, nggak formal dan nggak menyeramkan gitu ya, karena apa, karena kalau taman baca yang menyeramkan, orang-orang pada males kan kesini dateng kan ya, berawal dari situ pengen bikin taman baca tuh yang welcome gitu, anak-anak seneng, bebas, melakukan apapun kegiatan disini, selama positif tetap berkarya, dibolehkan apapun gitu. Awalnya sih berdiri tahun 2010, nah kondisi kala itu mungkin waktu itu masih ini ya, disini belum ada banyak perumahan ya, sehingga akses baca pun sangat sulit ya boleh dikatakan gitu, nah makanya tempat baca ini, tempat orang mencari informasi ini harus ada dan harus terwujud gitu. Nah dari situ lah, saya mengeluarkan koleksi pribadi saya agar bisa diakses lebih banyak lagi, dibikin taman baca yang publik ya, orang-orang lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan bahan bacaan yang dimiliki oleh saya. Nah seharusnya, kalau menurut Pergub tuh, perpustaka tuh harus ada di setiap RW. Yang saya lihat, jangan kan setiap RW, pelurahan loh nggak ada. Seiring dengan berkembangnya penduduk ya, Jakarta yang semakin banyak ini, harusnya DKI Jakarta tuh punya perpustaka tuh di setiap RW. Nah kita nggak menyalahkan pemerintah ya, nggak meminta pemerintah, karena ya kita bergerak sendiri aja gitu. Siapa lagi kalau nggak dimadar kita gitu untuk memulainya. Banyak nih teman-teman yang suka bertanya gitu ya, saya pengen bikin taman baca nih, cuman ini oi nggak apa di lingkungannya anak-anaknya dan warga nggak pada seneng baca ya, gimana ya akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah justru harus dibalik gitu. Jangan nunggu respon orang-orang atau masyarakat melihat dia suka baca apa nggak gitu, membutuhkan perpustakaan apa nggak gitu. Jangan dilihat dari situ dulu, sehingga kita tidak mendirikan taman baca ya, tapi harus dibalik. Kita dirikan dulu taman baca dulu, dimanapun gitu ya, tanpa melihat potensi atau kondisi masyarakat setempat gitu. Kalau emang misi kita emang ingin meningkatkan minat baca ya. Pada awal tahun 2010 ya, itu ya saya buat dulu di sini, dulu masih sawung bambu berukuran 3x4 meter gitu ya. Terus buku-buku masuk dulu ke situ, nah secara bertahap saya memiliki trik untuk anak-anak datang dulu gitu. Jadi kita nggak langsung menyuruh, ayo baca buku gitu, sampai detik ini pun saya nggak pernah menyuruh anak-anak atau siapapun yang baca buku. Ayo baca buku, ayo baca buku gitu, nggak pernah gitu. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan itu adalah dekat dulu emosinya, kita harus mendekatkan passionnya dulu gitu. Akrab dulu lah ya sama mereka, itulah yang dibangun awal-awal taman baca ini berdiri. Saya sediakan tuh mainan-mainan gitu ya di situ buat anak-anak senang gitu, atau kita mau lakukan kegiatan-kegiatan seru yang berhubungan dengan games gitu ya. Nah lama-kelamaan mereka kan akan bersentuhan gitu ya dengan buku yang awalnya mungkin jarang gitu ya ketemu sama buku apalagi menyentuhnya ya. Dengan mereka beraktivitas sering di sini, mereka pasti akan dekat dengan buku. Kalau yang serius-serius udah di sekolah kan, nah kalau yang di sini yang senang-senangnya aja gitu. Aktivitas-aktivitas yang senang-senangnya itu kerap kita CCP, CCP perihal edukasi membaca gitu dan menulis tentunya gitu. Karena dua hal itu membaca dan menulis aktivitas yang saling berhubungan dan beriringan gitu. Tidak kelihatan tuh mukanya sama kerudungnya. Indonesia, nah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah sebenarnya pulau-pulau di Indonesia itu banyak banget, ada belasan ribu ya. !! yang ini di sana . Halo semuanya Nah hari ini kita mau baca buku Siapa yang suka baca buku? Ini Cican bisa ke toilet sendiri Kita mulai ya ceritanya Cican sedang asik bermain dengan merah, monstah, oren, dan kebi di taman Tuh, lihat sedang main prosotan, megang perutnya si Cican Lalu, kenapa Cican? Rumah baca kita berdiri di 24 Agustus 2008 Ketika mendirikan itu banyak kali anak-anak main di jalanan Ataupun juga memang mereka tidak ada yang mendampingi ketika mereka berkegiatan-kegiatan Luar ruang, dan bahkan etikanya mereka sangat kurang dalam hal tutur kata Di sini juga banyak sekali masyarakat yang memandang bahwa wilayah Manggarai itu adalah wilayah yang memang rawan Nah, di situlah saya coba membangun sebuah wadah untuk anak-anak Agar mereka bisa benar-benar didampingi Di samping memang pendidikan itu yang sangat kurang Akses bahan bacaan juga pastinya sangat kurang di lingkungan kita Ada sebelum koma 1,25 Sampai situ koma 2,25 Kenapa? 0,25 Kalau misalnya 2,25 Dia alasnya cuma 1 1 Karena kalau misalkan di belakang koma itu harus 2,4 Jadi 0,25 Jadi tulis Soalan 10 Tapi ini gampang Oke Jadi literasi ini memang tidak bisa bergerak sendiri Ada 3 sebenarnya Jadi dari sekolah, keluarga, dan juga masyarakat Gerakan literasi ini harus berkesenambungan dari 3 itu sendiri Jadi kita tidak bisa bergerak dari taman bacaan itu untuk memastikan si anak ini mendapatkan intervensi tentang minat bacanya Sedangkan di rumahnya misalnya mereka tetap berharap bahwa sudah selesai belajar di sini yaudah gitu Padahal lingkaran itu yang harus mendukung Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tuanya juga Dengan pihak sekolah, dengan taman bacaan juga Ini ketika bergerak bersama dengan gerakan literasi Insya Allah minat baca si anak ini akan meningkat juga gitu Karena kehadiran kita memang kita tempat kedua bagi masyarakat juga Bagi orang tua atau keluarga gitu Nah kita menyediakan akses bahan bacaan secara gratis di tempat kita Agar masyarakat yang memang Mohon maaf mungkin daya beli terhadap bukunya itu masih kurang Bisa memanfaatkan keberadaan dari rumah baca ini Ataupun juga bagaimana pengasuhan kepada anak dalam hal meningkatkan literasi juga Nah sepakat dengan hal itu Jadi orang tua juga harus tetap mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan literasi Kenapa kakek mengucapkan Alhamdulillah tanya saling? Sedang apa nih? Saling jujur sedang niram pohon Niram pohon atau tanah? Tanah Tanah ma Kakek sedang apa tanya saling? Jujur dengan adanya rumah baca ini ya Yang mungkin yang agak kekurangan dengan biaya yang belum bisa masuk paut atau TK Jadi dia udah bisa disini tuh udah bisa baca, udah bisa menulis, udah pintar mengwarnai Bebi bisa kan? Dudungnya mau warna apa? Ini warna apa? Saya sendiri mengantar anak kesini ya Terus dirumah juga saya ajarin lagi, stimulasi lagi yang diajarin sama kakaknya disini Perkembangannya cukup banyak ya, cukup bagus Jadi anak-anak tuh jadi gak cuma main-main larian aja ya Sekarang jadi lebih tertarik ke rumah baca Java gitu Lebih seneng dia diajarin sama kakak-kakaknya kan Terus banyak teman-teman belajar juga Selain anaknya pun ya, ibu-ibunya pun bisa menjadi baca-baca sambil nunggu anaknya kan Dia baca-baca buku, lihat resep-resep ya Jadi bener-bener apa ya, lebih bermanfaat gitu loh daripada nongkrong-nongkrong doang Pun ini di Jakarta, anak-anak mohon maaf ada yang kelas 4 dan 5 ataupun 6 masih kurang dalam hal membaca Saya ikuti mereka masih terbata-bata dalam hal membaca Bagaimana ketika mereka memahami soal-soal Otomatis misalnya dia kelas 6, mereka akan ujian, akan susah Nah ini yang tadi saya bilang bergeraknya akan lambat Karena memang masih banyak nih sekitar kita yang butuh dalam hal buku Saya rasa giat dari teman-teman literasi atau pegiat literasi, giat taman baca itu masih dibutuhkan Hingga ke depan bahkan bisa berjajar, berjalan seiringan juga dengan teknologi itu sendiri Bersama Konon, barang-barang, kembali Saya pasang atau mungkin keberein map But ederim, berjalan segera kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kepikiran itu sepeda kenapa sepeda? karena selain mengedukasi tentang literasi juga kita mengedukasi tentang kesehatan dan polusi atau mengurangi polusi nah itu latar belakangnya kargo baca itu adalah sepeda perpustakaan bergerak gitu yang berkiling secara rutin setiap weekend ke tempat-tempat kerumunan anak-anak, tempat bermain ya, taman bahkan ke tempat wisata juga nah dari situ baru kita menyuguhkan perpustakaan jadi kargo baca itu menghadirkan perpustakaan di mana-mana oh kayaknya oh iya betul, yang ini kan transformer oh iya terus apalagi yang buat kamu suka? target kita enggak sih enggak mesti harus banyak dulu anak-anak disitu kemudian bisa dikatakan sukses emisinya kalau misalkan banyak yang berkerubung atau memanfaatkan buku itu enggak pokoknya dimanapun berhenti kalau misalkan punya ada potensi kita berhenti toh pada akhirnya kalau misalkan ada anak-anak yang datang satu dua enggak apa-apa lanjut aja gitu dan itu kan butuh proses tentunya kan di setiap tempat tentu berbeda responnya ada yang bersikap biasa-biasa saja ada yang responnya tinggi ada bahkan yang berlebihan gitu nah sekarang kegiatan selanjutnya kita akan membuat kreativitas nih nanti kita akan membuat lingkaran seperti ini nih jadi kamu nanti dilingkarin terus nanti kamu tugasnya menggunting menurut saya cukup tepat sih karena mengingat lebih tertuju kepada yang membutuhkan literasi dan edukasi pembelajaran apalagi anak-anak disini juga cukup banyak gitu karena kebetulan anak-anak tipe yang bosan gitu ya dan masih eksplor hal-hal baru jadi disini pun kita ngadain pembelajaran pun tidak monoton atau tidak terlalu formal gitu ya jadi kita masih menyeimbangi dengan umur yang anak-anak yang masih bermain gitu jadi metodenya pun masih ada kreativitas tidak melulu tentang baca, tulis, dan menghitung nah ini teman-teman lihat udah jadi laba-labanya nih Kak Eddy suka ngajarin baca buku terus belajar sambil bermain terus sama belajar aku senang karena ada perpustakaan di dekat rumah aku habis pulang sekolah langsung ke taman baca aku di perpustakaan banyak teman jadi bisa bermain juga sama teman-teman aku suka buku dari dulu karena seru bikin pintar lima dikali dua berapa? ayo jawab lima dikali dua ini mungkin diperkinkan satu, dua, tiga Alhamdulillah berikutnya mendapatkan motor pustaka dari perpustaka nasional untuk kita gerakkan kenapa kita ada motor pustaka juga karena memang anak-anak yang belajar di tempat kita ini awal memang adalah anak-anak sekitar rumah baca aja tapi berikutnya ini adalah semakin luas karena disini kita perbatasan dengan tiga kelurahan baik itu Manggarai Manggarai Selatan ataupun juga Bukit Duri nah supaya mereka bisa merasakan juga bahan bacaan atau buku-buku ini mau gak mau kan kita harus bisa mendekatkan buku itu kepada masyarakat ayo sini-sini kita baca buku cari bukunya ya siapa yang suka baca dongeng mereka sebenarnya berharap bisa datang ke tempat kita atau bisa belajar ke tempat kita mau pinjem buku ke tempat kita atau baca buku ke tempat kita tapi mungkin keterbatasan mereka juga baik itu jarak ataupun juga izin orang tua yang mungkin agak sulit nah kita coba fasilitasi dengan mendekatkan melalui pustaka keliling itu sendiri gitu udah apa lagi kita adakan misalnya baik itu read aloud ataupun dongeng pada anak-anak yang ada di titik kita untuk buka lapak baca itu sendiri atau juga kita bikin keterampilan-keterampilan lalu dibalik dibalik kunci dibalik dilipat sayapnya hal-hal seperti itu hal-hal yang gak harus melulu buku itu ya wajib dibaca tapi dari buku itu sebenarnya bisa ditumpahkan juga kita bikin keterampilan yuk dari buku yang mereka baca atau kita bisa kunjungan dari buku yang mereka baca itu sendiri dalam melakukan segala apapun ya di titik-titik lelah itu pasti mengalami tapi azam udah saya torehkan gitu ya saya janjikan bahwa perpustakaan ini jangan sampai tutup lah sampai kapan gitu perpustakaan itu ada sampai akhir hayat gitu ya harus puluhan ribu pegiat iliterasi yang harus bergerak kalau semua bergerak di seluruh Indonesia mudah-mudahan misi iliterasi ini semakin menjadi-jadi untuk teman-teman pegiat termasuk saya juga tetap konsisten tetap tujuan utama dari teman-teman mendirikan taman bacaan itu untuk apa lakukan apa yang kita bisa sekecil apapun itu karena semua orang belum tentu mau melakukan tapi semua orang pasti bisa melakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati